Udah lah percaya saya nih, kasus IKTP itu omong kosong, gak ada hasilnya. Percaya saya, ini omongan saya nih, omong kosong itu. Itu adalah permainannya Nazarudin sama Novel sama Agus Raharjo. Itu Agus Raharjo terlibat IKTP, udahlah percaya saya deh. Bohong ini semua gak ada. Artinya bentuk evaluasinya KPK yang... Jadi anda jangan curigai angket ini lagi soal IKTP, ini memang bohong IKTP itu. Gak ada, ini IKTPnya udah selesai, masa ada rugi 2,3 triliun, dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi? PNRI dong. Nah ini hayalan lagi, yang bisa menentukan kerugian negara cuma BPK. Jangan bikin hayalan di luar dong, menteng-menteng ada penyidik KPK yang bilang ada rugi 2,5 triliun, terus kita percaya, bohong itu yang benar BPK. Anda mau suruh saya pegang ngomongan siapa kalau bukan omongan BPK? Masa omongan orang di pinggir jalan saya lebih percaya daripada yang diberi mandat oleh undang-undang dan konstitusi untuk menghitung kerugian. Ini hayalan lah, udah percaya saya lah. Ini kan Markus Nari, Miriam ini kan bukan korupsi. Ini kan deliknya apa sih? Deliknya ini kan obstruction of justice apalah namanya. Nggak ada, ini lah. Ini hayalan, ini permainan Nazaruddin sama novel sama Agus. Udah lah, nanti kita akan buka semuanya. Saya juga bisa buka sekarang, tapi nantilah biar seru permainan juga. Tapi juga ada unsur-unsur parameter di dalamnya. Maka angket itu dengan sendirian juga melekat kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga ketika lahir Undang-Undang MD3, maka pasal-pasal tentang angket yang diatur di dalam Undang-Undang Angket tahun 1954 itu diadopsi ke dalamnya. yang dianggap sesuai dengan perkembangan zaman sekarang, dengan sistem yang lebih menitik beratkan kepada sistem presidensial yang kita anun sekarang ini setelah amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita membaca pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa DPR itu mempunyai beberapa tugas dan kewenangan, yaitu tugas di bidang legislasi, tugas di bidang pengawasan, dan tugas di bidang anggaran. Dan dalam rangka melaksanakan keundangan atau tugas di bidang pengawasan itulah, maka DPR dibekali dengan hak-hak antara lain, yaitu hak untuk melakukan angket atau hak untuk melakukan penyelidikan. Ketika Undang-Undang Dasar 1945 selesai di amendemen, belum ada Undang-Undang Angket, jadi masih mengacu kepada Undang-Undang Angket tahun 1954, tetapi dengan adanya Undang-Undang MD3 yang baru, maka angket itu telah dituangkan di dalam Undang-Undang ini. Dalam pasal-pasal yang tadi disebutkan oleh Saudara Ketua, pasal 203, 204, 205, disebutkan bahwa DPR itu dapat melakukan angket terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Jadi, terhadap pelaksanaan Undang-Undang dan terhadap kebijakan pemerintah. Maka timbul pertanyaan, dapatkah DPR secara konstitusional melakukan angket terhadap KPK? Maka jawab saya, karena KPK itu dibentuk dengan Undang-Undang, maka untuk menawasi pelaksanaan Undang-Undang itu, DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Apa yang mau diangket itu saya tidak akan jawab, bukan keundangan saya, tapi secara hukum Tata Negara, dapatkah DPR melakukan angket terhadap KPK? Saya mengatakan, karena KPK dibentuk dengan Undang-Undang, maka untuk menyelidiki sejauh mana Undang-Undang pembentukan KPK itu sudah dilaksanakan di dalam praktik, maka DPR dapat melakukan angket terhadap KPK. Yang kedua, angket dapat dilakukan terhadap kebijakan pemerintah. Ini langsung masuk ke poin kedua, yang ditanyakan kepada saya, dimanakah, dimanakah, ke poin ketiga ini, dimanakah kedudukan KPK itu di dalam sistem ketapanegaraan kita ini? Secara umum, organ-organ negara itu dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian, ini sejak teori klasik dari zaman Montesquieu, yang tidak pernah diterapkan dengan konsisten, tapi selalu menjadi acuan pembahasan di bidang ketatanegaraan, yaitu, badan yang disebut dengan badan legislatif, badan eksekutif, dan badan yudikatif. Dimana, kedudukan KPK ini? Kalau dimasukkan kategori, yudikatif jelas tidak. Dia bukan badan pengadilan, yang memberisah, mengadili, dan memutus satu perkara, yang diajukan kepadanya. KPK sama sekali, bukan badan yudikatif. dimasukkan ke dalam kategori badan legislatif, juga bukan. KPK tidak memproduk peraturan perundangan, yang berlaku di negara ini, kecuali memproduk perangkali peraturan-peraturan internal, yang berlaku khusus untuk KPK, atau membuat satu peraturan, karena perintah atau pendelegasian satu peraturan perundangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, adalah organ eksekutif. Apakah KPK masuk ke dalam organ eksekutif ini? Jawab saya iya. Apakah yang menjadi tugas pokok KPK itu? Seperti diamanatkan, di dalam undang-undang, 3199, yang mengatakan, dalam waktu dua tahun, paling lambat, lambat sesudah berlakunya Undang-Undang 31. Undang-Undang 31 tahun 1999 itu, sudah dibentuk, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang tugasnya adalah untuk melakukan penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi. Jadi, jelas, amanat, dari pasal 43, Undang-Undang, nomor, 31 tahun 1999 itu, menyebutkan, dalam waktu, tempoh dua tahun, sudah harus terbentuk, badan yang namanya, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tugas, untuk melakukan, penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan, perkara-perkara korupsi. Tugas penyelidikan, penyelidikan, dan penuntutan, itu adalah tugas eksekutif. Bukan tugas legislatif, bukan tugas yudikatif. Karena itu, di dalam seluruh pembahasan, rancangan Undang-Undang, tentang Pemberantasan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjadi Undang-Undang Pemberantasan KPK, baik pada saat dilakukan pemandangan umum, oleh praksi-praksi pada waktu itu, yang saya dengarakan sendiri, di rapat paripurna DPR, karena saya mewakili pemerintah pada waktu itu, maupun di dalam pembahasan, di tingkat panja, dan di tingkat pansus, sampai kepada kata akhir praksi-praksi. yang menjadi kekhawatiran adalah, bahwa KPK ini akan tumpang tindih, dengan dua lembaga lain, eksplisit, yaitu, polisi dan jaksa. dan praksi yang pertama mempersoalkan itu adalah praksi TNI-Polri, pengontok terpembahasan ini. Ini gimana? Nanti terjadi tumpang tindih. Nah, kalau tumpang tindihnya itu dengan polisi, dengan jaksa, ya jelas tumpang tindih antar organ-organ eksekutif. Bukan tumpang tindih antar satu organ negara yang satu, legislatif atau yudikatif dengan yang lain. Dan tumpang tindih itu biasanya memang dalam satu organ. Misalnya, kasus perceraian, ini keundangan pengadilan agama, keundangan pengadilan negeri, bisa tumpang tindih. Karena dalam satu organ yang sama. Tapi jarang-jarang ada tumpang tindih antara satu keundangan. antar organ eksekutif misalnya dengan organ yudikatif. Itu kecil kemungkinan terjadi, kecuali dalam aspek-aspek tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang dasar. Misalnya, Presiden bisa membuat peraturan pemerintah untuk melesanakan undang-undang dan sebagainya. Jadi, kekhawatiran yang ada pada waktu itu adalah kekhawatiran adanya overlapping antara KPK dengan jaksa, dengan kepolisian. Dan karena itulah, berulang-ulang, saya pada waktu itu menjawab, pemandangan umum prasi-fraksi maupun di dalam apa namanya, pembahasan RUPU ini, maupun di dalam sambutan pemerintah sesudah disahkan undang-undang KPK pada waktu itu, bahwa overlapping itu tidak akan terjadi oleh karena KPK ini ya, dia melakukan tugas-tugas di bidang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Yaitu, yang di sidik itu adalah penyelenggara negara, kemudian yang kedua, kerugian negaranya di atas 1 miliar, dan yang ketiga, apa namanya, sebentar, lupa lagi, yang ketiga, perkara itu menarik perhatian masyarakat. Ya, jadi, bukan perkara itu orang tidak tahu, tapi di sidik, lalu menjadi menarik perhatian masyarakat, itu bukan begitu. Memang perkara itu sendiri sudah menarik perhatian masyarakat, tetapi kemudian polisi atau jaksa tidak melakukan langkah penegakan hukum, nah, dia, kemudian, KPK lah yang berunang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi, dengan tiga pembatasan itu, overlapping itu diharapkan tidak akan terjadi. Nah, inilah pikiran kita pada waktu itu, dalam membentuk undang-undang, bagaimana pelaksanaannya, nah, itu tugas panitia angket inilah untuk melakukan penyelidikan, benar atau tidaknya, itu saya tidak masuk ke bidang itu. Jadi, inilah yang saya katakan bahwa apa namanya, ada tiga pembatasan yang tidak, yang membatasi, ya, tidak terjadinya overlapping antara antara KPK dengan polisi dan dengan jaksa. Nah, hal-hal lain yang sebenarnya terkait dengan proses penyusunan undang-undang KPK ini, mengapa dia lahir dan apalah terbelakangnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa era reformasi ini lahir, merupakan kritik terhadap kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Mulai tahun 1967 sampai dengan tahun 19 terjadinya krisis moneter pada tahun akhir 1997 pada waktu itu. Dan, seperti yang dikatakan Saudara Ketua bahwa Orde Baru itu berakhir tanggal 21 Mei tahun 1998 pada waktu itu Presiden Soeharto menyatakan berhenti dan kemudian seketika Wakil Presiden BJ Habibie diambil sumpahnya menggantikan sisa jabatan Presiden Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia dan pada waktu itu zaman Pak Habibie itu terjadi perubahan-perubahan cukup besar di bidang ketatanegaraan, demokrasi, dan lain-lain. Antara lain juga pada waktu zaman Pak Habibie itu reformasi itu lahir tab MPR yang sama-sama kita ketahui yaitu tab nomor 11 MPR tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN pada waktu itu dan ini sangat monumental jadi MPR melahirkan satu tab tentang penyelenggaraan negara yang bersih, bebas, korupsi, kolusi, dan nepotisme dan dari tab MPR inilah kemudian lahir Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi itu Undang-Undang 28 tahun 1999 tidak lama sesudah itu lahirlah Undang-Undang 31 tahun 1999 menggantikan Undang-Undang Korupsi 1971 dan Undang-Undang ini lebih keras isinya dibandingkan dengan Undang-Undang tahun 71 dan pada waktu kami juga waktu itu yang menjadi Menteri Kehakiman mengajukan amendement terhadap Undang-Undang 3199 ini lahirlah Undang-Undang 2020 tahun 2001 kalau tidak salah tentang perubahan dari Undang-Undang Tindak Bidana Korupsi ini yang isinya sebenarnya lebih keras lagi kemudian akhirlah Undang-Undang tentang KPK ini yang didasarkan tidak saja kepada TAP 11 MPR kepada Undang-Undang 28 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi tapi juga didasarkan pada amanat dari Pasal 43 Undang-Undang 31 tahun 1999 bahwa dalam kurun waktu 2 tahun paling lambat sudah harus dibentuk KPK dan Undang-Undang 3199 itu disahkan oleh Presiden Habibi pada tanggal 16 Agustus tahun 1999 dan baru tanggal 5 Juni 2001 di bawah Presiden Abdul Rahman Wahid pada waktu itu memerintahkan kami untuk mempercepat penyiapan rancangan Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi ini dan akhirnya tanggal 5 Juni 2001 dengan Ampres disampaikan kepada DPR dan kami pada waktu itu ditunjuk untuk mewakili pemerintah membahas rancangan Undang-Undang ini sampai selesai jadi spirit pada waktu itu memang tinggi sekali spirit untuk membentuk satu pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN itu Undang-Undang tindak pidana korupsinya dibuat lebih keras 3199 lebih keras lagi dengan amendement 20 tahun 2001 dan kemudian dibentuk KPK sesudah itu juga kami mengajukan rancangan Undang-Undang tentang tindak pidana pencucian uang ke DPR ini dan segala macam itu perangkat-perangkat yang kita buat pada waktu itu dengan kecepatan yang luar biasa kerjasama pemerintah dan DPR melahirkan begitu banyak Undang-Undang membangun sebuah sistem untuk memberantas korupsi ini yang sampai sekarang boleh dikatakan itu belum ada yang berubah kecuali Undang-Undang tindak pidana pencucian uang itu sudah berapa kali mengalami proses amendement yang lain itu masih tetap seperti itu nah kita menyebut bahwa tindak pidana korupsi ini merupakan satu kejahatan yang serius makanya di dalam keterangan pemerintah yang pada waktu itu saya buat tapi dibacakan oleh Pak Hari Sabarno sebagai Menteri Kehakiman Adintrim karena saya sedang di luar negeri pada waktu itu kita mengatakan bahwa korupsi ini adalah kejahatan yang luar biasa kita sebut sebagai extraordinary crime walaupun ini tidak mengacu kepada statuta Roma atau mengacu kepada berbagai konvensi dari PBB tentang apa yang dimaksud dengan crimes against humanity atau apa yang dimaksud dengan serious crime ataupun extraordinary crime itu sebab konsekuensinya kalau kita mengatakan ini adalah extraordinary crime dia bisa berlaku surut ke belakang nah sebab itu pernah fraksi P3 pada waktu membahas RU ini bertanya apakah dengan dinyatakan ini sebagai extraordinary crime berarti kejahatan yang lalu itu bisa diberlakukan undang-undang ini secara retroaktif nah itu jadi perdebatan karena pada waktu itu belum ada amendement pasal 28 yang mencantumkan bahwa ini merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut bahwa hukum tidak bisa diberlakukan secara surut walaupun kami pada waktu itu pernah dalam keadaan yang sangat mencekam hanya berapa hari setelah terjadinya bom Bali ya harus bekerja keras itu menyiapkan perpu tentang pemberantasan terorisme dan perpu itu segera kita sahkan dengan dua perpu perpu 1 2002 dan perpu 2 tahun 2002 perpu 1 adalah tentang pemberantasan tindak pidana terorisme perpu 2 pemberlakuan surut selama 15 hari kebelakangan itu dengan maksud supaya perpu ini bisa dijadikan landasan untuk menindak mereka yang melakukan pemboman di Bali itu itu jalan walaupun saya harus terus terang susah payah mempertahankan dua perpu itu di DPR ini pada akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang saya sempat dimaki-maki sama ayam fatwa pada waktu itu apa namanya mengenai perpu ini tapi saya pikir itu perpu yang cukup tegas tapi tetap menjunjung tinggi ham walaupun pelaksanaannya itu barangkali ya kalau mau diangket sama DPR silahkan saja barangkali ya karena saya sendiri juga yang menyusun undang perpu itu itu gak pernah terpikir akan dilaksanakan seperti itu seperti kasus di blok M misalnya ada di masjid pelatihan ada polisi ditusuk terus diklaim teroris terus seorangnya dicari terus ditembak itu kami yang menyusun undang terorisme itu tidak pernah berpikir sampai sejauh itu implementasinya di lapangan dan saya kira kalau dibuka undang-undang terorisme itu gak ada keundangan seperti itu sebab bagaimanapun tetap proses peradilan itu harus dilakukan dan kita tidak ingin ada yang apa yang disebut dengan extra judicial killing tidak bisa apa yang dikatakan pembunuhan di luar putusan dari pengadilan seperti yang sekarang kita tahu terjadi di Filipina yang hubungan dengan jatuhnya korban yang dianggap sebagai drug dealer sebagai pengedar narkotik dan kasus itu sekarang dibahas di Dewan HAM di Cinewa dan dilaporkan ke ICC di Den Haag sebagai satu kejahatan yang dikatakan sebagai extra judicial judicial killing jadi yang terjadi dengan perpu nomor 2 itu walaupun Amrozi dan lain-lain itu sudah diadili berdasarkan perpu itu tapi kemudian perpu nomor 2 itu dibatalkan oleh makamah konstitusi jadi memperlakukan surut itu bertentangan dengan UDI 45 dan karena itu tidak bisa diperlakukan jadi kalaulah di dalam undang-undang KPK ini disebutkan bahwa korupsi itu merupakan extraordinary crime itu sebenarnya persepsi kita tapi tidak mengacu kepada hukum pidana internasional so kalau mengacu kepada statu taroma dia bisa diperlakukan secara retroaktif dan saya kira statu taroma pun itu ada restriksi dengan pasal 28 UDI 45 yang mengatakan bahwa orang tidak bisa dituntut dengan hukum pidana yang berlaku surut dalam keadaan apapun dan itu absolut mungkin juga karena di dalam Quran pun dikatakan begitu juga sesungguhnya Allah tidak akan menghukum sesuatu kaum sebelum diutus seorang rasul kepada mereka untuk menjelaskan mana yang benar mana yang salah jadi supaya nanti tidak di akhirat orang mau dimasukin kamu masuk neraka tentu orang protes eh kok Tuhan saya masukin neraka kamu kan gak pernah ngasih tau mana yang benar mana yang salah jadi itu sebenarnya prinsip bahwa hukum tidak bisa dilakukan secara retroaktif dan saya kira kami juga ikut waktu itu dan bahkan saya menandatangani Indonesia sebagai pihak dalam penandatanganan konvensi PBB UN Convention Against Corruption pada waktu itu saya tanda tangani di makas PBB di New York dan sudah kita ratifikasi pun tidak menyatakan bahwa korupsi ini merupakan satu extraordinary crime tapi ya yang kita tekankan ya adalah cara kita menindaknya cara kita memberantasnya kita menggunakan cara-cara yang extraordinary karena dianggap masalah ini sudah akut pada tahun 99 sampai dengan tahun 99 pada masa pemerintahan order baru itu maka itu meskipun kalau kita membaca risalah dari pembahasan RUU tentang pembahasan undang-undang KPK ini dalam keterangan pemerintah jawaban pemerintah itu tidak secara eksplisit dikatakan bahwa kita membentuk satu lembaga yang istilah orang sekarang ini super body lembaga yang diberikan kewenangan-kewenangan yang luar biasa yang kita maksud tapi di dalam pembahasan-pembahasan itu hal seperti ini berapa kali dibahas dan dibicarakan jadi sepanjang ingatan saya pada waktu itu saya mengatakan begini ketika ditanya kepada pihak pemerintah kok ini kok diberi kewenangan-kewenangan yang luar biasa saya waktu itu mengatakan ini ibarat kok kantip kok kantip itu dibentuk oleh presiden pada waktu itu dengan pertimbangan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat kita ini begitu parahnya pasca G30S dan setelah beralih ke Orde Baru sebenarnya tugas pemulihan keamanan ketertiban itu tugas polisi sebenarnya tapi itu diberikan kepada tentara maka pada waktu menhankam pangap nah lalu ada wapangap langsung menjadi pangkup kantip orangnya sangat terkenal almarhum Pak Laksamana Sudomo jadi dia diberikan kewenangan-kewenangan luar biasa bisa nangkep orang bisa nahan enak-enaknya Pak Domo aja bisa bilang orang ekstrim kiri ekstrim kanan orang gak bisa pertanyakan jadi itu dalam situasi yang kritis seperti itu bisa saja pemerintah mengambil satu langkah yang luar biasa tapi setiap lembaga yang luar biasa itu itu tidak merupakan satu lembaga yang permanen jadi KopKamTip itu kapan diakhirnya diakhir oleh Pak Harto sendiri ketika mulai banyak desakan-desakan bahwa KopKamTip itu terlalu banyak melanggar HAM terlalu banyak membatasi akhirnya Pak Harto dengan keputusannya sendiri KopKamTip itu dicaput nah KPK ini pun saya katakan waktu itu dia seperti KopKamTip itu diberikan kewenangan-kewenangan luar biasa tentu maksud kita seperti yang tadi yang saya katakan kemungkinan terjadi overlap antara satu lembaga dengan yang lain KPK, polisi dan jaksa maka dalam pembahasan RUU ini yang dikedepankan itu adalah koordinasi dan supervisinya baru penyelidikan penyelidikan dan penuntutannya nah jadi itu sebenarnya arah awalnya seperti itu karena dia melakukan supervisi dia melakukan koordinasi dengan maksud supaya memperkuat polisi dan memperkuat jaksa kalau polisi jaksa sudah kuat keadaan sudah normal lembaga ini ya terserah seperti KopKamTip ya Pak Harto yang bentuk Pak Harto mengatakan tidak perlu lagi KopKamTip dia bubarin sendiri tapi karena KPK itu dibentuk dengan undang-undang ya terserah DPR sama Presiden apakah lembaga ini mau dilanjutkan atau tidak itu saya tidak mencampuri urusan itu jadi dari segi hukum tata negara ya seperti inilah keadaannya nah jadi itu sudah persoalan pertimbangan politik apakah perlu dicabut atau tidak perlu diperpanjang perlu sampai kapan tapi substansi dari satu lembaga yang dibentuk dalam keadaan yang serius darurat seperti itu diberikan kemenangan-kemenangan yang biasa dia bukan merupakan satu lembaga yang permanen dilihat dari segi hukum tata negara kita nah jadi kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada KPK itu tetap mengacu kepada KUHAP itu jelas baik dalam undang-undang 3199 maupun di dalam undang-undang KPK itu sendiri bahwa dalam menjalankan tugas-tugas penyelidikan penyidikan dan penuntutan ya berlaku kitab undang-undang hukum acara pidana kecuali ditentukan lain di dalam undang-undang ini makanya yang salah satu hal yang menjadi perdebatan sangat panjang pada waktu itu di DPR ini mengenai tidak adanya SP3 kalau mengacu pada KUHAP ya ada SP3 tapi dalam undang-undang KPK tidak ada SP3 dan itu yang menjadi juga perdebatan sekarang ini kalau tidak dikeluarkan SP3 terus bagaimana apakah sudah ada perkara-perkara yang selama adanya KPK sudah ditetapkan tersangka SP3 tidak tapi diajukan ke pengadilan juga tidak itu itu bukan urusan saya itu urusan diangkat ya jadi untuk mengetahui hal itu ada atau tidaknya saya tidak tahu jadi KPK akhirnya nanti akan menyelidiki soal ini nah jadi kewenangan-kewenangan yang yang luar biasa itu memang harapan kita dalam waktu yang tidak terlalu lama maka korupsi ini sudah bisa diatasi sudah bisa ditekan se-minimal mungkin keadaan sudah normal lalu dikembalikan lagi kepada polisi dan kepada jaksa ya walaupun dulu semangatnya itu mulanya semua yang korupsi mau diserahkan kepada KPK aja jadi tidak lagi ditangani polisi ditangani oleh jaksa tapi ya perdebatan-perdebatan di DPR pada waktu itu akhirnya tetap ada kewenangan itu diberikan kepada polisi dan kepada jaksa tapi ada kewenangan yang menjadi porsi KPK dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan di dalam undang-undang itu sendiri jadi itu kira-kira poin yang dapat saya terangkan ini apakah sudah menjawab apa yang diinginkan oleh Pansus atau tidak tidak berangkali mungkin dalam diskusi nanti saya bisa terangkan lebih lebih rinci dan saya memberikan kesempatan kepada Pak Zen supaya saya tidak terlalu lama untuk menyampaikan keterangan ini terima kasih saudara ketua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Profesor Yusriel berikutnya kami persilahkan yang terhormat Bapak Jain Bajeper terima kasih